Akin hed nipas sarang istihadoh Kaluar tina parji eta ayatilu getih hiji getih hed Anu kaluar tina parji te kadua getih nipas katilu getih istihadoh Aringaran getih hednya eta adamu al-khariju getih anu kaluar min parjil marati ala sabili sehati Getih anu kaluar dina taunan hednya eta salapan taun atan apil langkung seher tina parjina istri netepan kana jalan sehat Eta galibnanya jaman kapungkur tapi kinten-kintena jaman ayo nama ayo kemungkinan Istri anu kurang tina salapan taun oge geskaluar getih hed Sabab ayat kemungkinan istri jaman ayo nama nemegekaluar SD atan api kelas 5 SD toskaluar hed Pokokan nama dimana-mana ayo istri anu gestran lope-lope Taetate biasana sok kaluar getih hed Tapi patokan kagaliban nama biasana salapan taun Netepan kana jalan sehat Tegesna lain karna kaluar na getih te pedah panyakit Sabab ayo kemungkinan istri naik kana tangkal jamu murad Nah kalaresan parjina eta istri teh getih hed Misalnya kata josku gagang naik tangkal jamu naudu bilahnya Balil jabalah baik tak karna watak kalu warna na teh Minggueris sabab iwila dah lain karna ngajuru Lalu gitu namina getih hed Ari warna na getih hed kumaha Warna na getih hednya nyata hideng Bari lada panas Bahkan dina kitab as-sohama Hideng na teh banget Hideng istadat banget Hideng hamratuhu Banget ayanak berem na Jadi berem pisan semu Rada hideng Ari nipas nukumaha Nipas ma nyata getih anu kaluar Sabada ngajuru Ma'al wiladah Sarta kaluar na budak Atawa samemeh na wilad Walad layu sama nipasan Jadi getih nipasma Kaluar na getih sabada ngajuru Kumahalamun teama Kaluar na getih sadacan ngajuru Layu sama nipasan Nukitumas ane getih nipas Nambahan iyalugat kolil waksaru hadbuah Katilu aya istihadoh Ari getih istihadohma Getih anu kaluar Dinalianti poean hed Sareng poean nipas Nukitum istihadoh Netepan la alas sabini sehat Netepan kana lain jalan sehat Sabab aya kemungkinan Istri anu istihadohma Berarti atateh perlu diparyos Sabab Kaluar tina batasan Hed Bahkan diterangkan Pangsa alitna hed Dina zamana Nyata sapohe Sapeting Tapi dina zaman Sapoe sapeting Kudu aya 24 jam Jadi misalnya Aya na kaluar getih hed Aya na Jam 12 Maka antosan we Dwi kaken jam 12 Enjing day Misalnya siang jam 12 Maka antosan Dwi kaken jam 12 Day Lalu gitu Karena disebut Rekan getih hed Ngalamun te aya 24 Opat jamen mah Ulah wakadirekan Getih naon Hed Maka sok aya istilah Antosan Helawe Ngepi kaken Etak getih Aya 24 jamen Contohna kumaha Misalnya jam 12 Aya getih hed Jam 1 jam 2 Ngalamun te aya getih hed Walaupun kalwarna Aya na kadang Kalwar Kadang te Tapi lamun ukuran Aya 24 jam Kakara nukitu Dinamian getih hed Arba'atun Arba'atun wa ishruna Saatan alal itiswa Al-mutad Pilahed Dwi kaken kudu Ayah 24 jamen Arifang seher naed Semaralah 15 Poe Kumahala munti amalangkung Tina 15 poe Maka nukitu Namina isti Hadoh Pang seher naed Dua Sepoe Sepetih Pang seher naed 15 Poe Aliga libnaed Nya etak Situn au sabun Genap At anapi Tujuh Poe Iyote Hasil istikrok Imam Syapi'i Sebab Imam Syapi'i Zaman kapungkur Ngumpulkan Mang pirang-pirang Istri Dikumpulkan Ku Imam Syapi'i Sadayana Istri-istri Tidak Di daerah Mana-mana Dikumpulkan Ku Imam Syapi'i Teras ditaros Eta istri Saha Anu etna Aya naed Genap poe Aya no ngacung Saha anu tujuh poe Aya no ngacung Saha anu lima belas poe Aya no ngacung Maka tidinya Imam Syapi'i Netapkan bahwa Atu berarti Galib naed Nya etak Genap poe Atau tujuh poe Bahkan Aya no ngaku Abdi masok Sa poe Sa poeting Oh berarti Pang salit Na menurut pendapat Imam Syapi'i Hete sa poe Sa poeting Aya no ngaku Kuring ma 15 dinten Oh berarti Pang seher naed Nya etak 15 Dinten Teras nipas Ari pang salitna nipas Saku maha Sa gejerotan Nya etak Zamanun Yasirun Zaman anu sa kedeng Ari mimitina nipas Timimitina lika Pisana budak Tegesna Sabadaka luar budak Maka etak Maka etak Getinuk itu Dinamian Geti Nipas Walaupun getina Sa kejerotan Berarti Lalu getina Sa kejerotan Termasuk Nipasna Anus Sapang Sa alitna Nipas Ari galibna nipas Nya etak Opat puluh Poe Ari seher na nipas Gena puluh Poe Tah iya oge Hasil istikro imang Syafi'i Sabab istri Ayo ngakukia Abdimah nipas Tesa poe Sapeting Abdimah Opat puluh Dinten Abdimah Gena puluh Dinten Atu ditetap Kenku imang Syafi'i Pangsalit Nani pas Sapoe Sapeting Galib Nani pas Opat puluh Poe Pangseur Nani pas Gena puluh Poe Teras Ari pangsalit Sa alitna Sucian Antara dua Hedan Tegesna Ayak Lima Poe Pangseur Tignas Sucian Tengya Lima Poe Puswani Ngariksa Kulapan Ikhtaro Ja'al Musri Bikulay Bainal Haydotaini Walah Dali Aksari Ngan Piken Zaman Sucian Mati Ayah Batas Sana Nga Ayah Jaman Ayah Batas Sana Piken Zaman Sucian Ngan Biasana Ari Galib Zaman Sucian Manya Separa Poe Lamun Edna Ayana Gena Poe Maka Zaman Sucian 20 Opat Poe Lamun Teh Magalib Biasana Edna 7 Poe Maka Zaman Sucian 20 Tiluk Poe Arif Zaman Zaman Di AWW Nyaitat Ceksa Palis Salinan Matan Malain Marah Bahasa Ngete Jariah Tis Unsinina Salapan Tahun Nubangsa Komariah Jadi Ngetung Pang Tenggitung Masih Tapi Ngetung Hij Ria Bangsa Komar Ria Yazik Yad Bahwa Aedun Wa'ilap Ngalamun Tema Bizamani Yadiku Anairin Wathorin Bahwa Aedun Aya Zaman Anur Paktina Hed Jeng Suci Maka Disebutkan Geti Hed Wa'ilap kepala wakul hamli bangsa tigna ayana ngajuru zamana salapan bulan jadi dimabiasana ngajur tes salapan bulan bahkan sok salapan bulan sepuluh hari so'aya lewinanya hari pangsernya sebarang hajaman ngajuru opat tahun sahan ngajur na opat tahun nyaita ima syapi'i kabayangnya namun ngajur opat tahun ngan peda ar imam syapi'i ma dibarengan kukar omahnya opat tahun oge kadang ayaan kadang teayaan gitunya linapsial imamu asyapi'i bahkan wa imamu malik bahkan lai ngasakur imam syapi'i anu ngajur na dinapat tuangan ibuna opat tahun ten bahkan imam malik jadi imam malik sarimam sape'i ma etate nga opat tahun dinapat tuangan ibuna nate eta berarti termasuk jaman ayona reneh anupang se'erna arigalib namahnya galib namah sebarah ha salapan bulan haram piken jalmi anuhed nyaita ayah dalapan hiji piken jalmi anuhed te haram so'olat nah harik sholat pardu atawa sholat sunat maka piken jalmi anuhed eta hukum dan haram ngelaksanakan sholat bahkan lamunker puasa head wajib puasa anate dibatalkan nyakitu di bahkan lainnya seukur halaman sholat sujud awahnya temenang sujud syukur ogente temenang sujud tilawah sujud syukur temenang piken jalmi anuhed kedua haram piken jalmi anuhed te nyaita puasa nah harik puasa pardu atawa puasa sunat rekuasa romadhon atawa seneng kemis atapin sohap puasa daud temenang katilu haram maca al kur'an kaopat haram maca al kur'an naun ari kur'ante pokokan namah setiap ayana anu dina kertas ayat tulisan al kur'an maka eta temenang dikumahana dicabak na min kalamillah waham li bahkan mawa nage temenang cenanya kalima haram asuk jaromas masjid piken jalmi anuhed ngantinya catatan lamun teh masyen urat aret eta gen geti kagenak haram to towap nah harik towap pardu atawa towap sunat katuju haram wati disunat gen piken jalmi anuwati pik balidami atas sodaku bidinarin bahkan dimana-mana ayah jalmi gitunya ngawati ka istrina dengan posisi dengan keadaan seorang istri tersebut dina kerekayaan head maka wajib pikkan etapa megat anu ngawati istrina nuju head wajib sodaku sadinarin lamun gambaran getihna se'er lamun getihna se'alit wajib sodaku nanate satengah dinar sabab temenang ngawati istri nuju head temenangnya hukum nahar haram ngawati istri nuju head anto sanhe lawe dugi kakenahon suci matak kudus se'er kasoparan pikkan sahate pikkan lala pikkan lalaki kada lapan halam di arapsuka antara buja ajem tuur kumaha salianti bu salianti antara buja ajem tuur sepertoskan ngalapsuka ngansaukur sekitar dada ya sekwilda maka etama tenanaon ya ngantetep ari antara buja ajem tuur tegesna ayena anu pusatna etama temenang dicabak sabab komo dia supahan maenya sabab hukum nah haram kumaha lah ngunduhuran nak nyak an teluran buja ajem tuur nyata sekitar dada nyabak susu kata wa kumahawe maka etama tena tenanaon sakumaha ayah di keterangan kau dina kitab haram nasyarah al muhadab tuluh nyerang bahasa cennanya muswani pikkan nyaritakan hak anu besti payun tina anu nga wajibkan kana adus ya wayah rumu ala junub haram pikkan jalmi anu junubteh lima hiji haram sholat reksolat pardu atawa sholat sunat dua haram maca al quran mansuh tilawah reksa ayat reksa huru soksanajan laun atana pitari tetapi kenjalmi anu junub temenang maca al quran kumahala muntiamas salianti quran contoh maca kitab Allah atau nyabak kitab Allah seperti kitab toret kitab injil kitab jabur nyabak injil nyabak jabur nyabak ayana toret dengan hari nyabak quran temenang kumahala muntiam dikir anu mana kita dikir tina al quran dengan tafsir lamuntiamah ayana quran dimaksud dikir tina naun contoh sedangkan ayana lamuntiam ngapalkan bisi poho maka tina naun ngapalkan quran dengan catatan ulah niat maca al quran tapi kudu niat dikir lamu niat 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 maka tina naun maca bismillah dengan catatan ulah niat maca al quran tapi kudu niat dikir kaupat diken jalmi anu junub haram tohap rek tohap pardua tohap sunat kalimah haram cicing di jero masjid diken jalmi anu junub wa yahrumu alal mudis haram dikajalmi anu hadas wahro jabil masjid al madar suwar tu kan cerita di haram dikajalmi anu junub asub ke jero masjid atau cicing di jero masjid kumahalamun tiama salianti masjid sepertosken ka madrasah ka pesantren maka etaman tina tina naun haram diken jalmi anu bogamudis jama anu hadas rek hadas age hadas alit salah satu asya iji haram sholat dua haram towak tilu haram njabah quran opat haram mawa quran bahkan kantong atau peti na'al quran ogen teme temenang ya terkecuali dina tas tontona dijikan baju jeng quran tului ku orang dibawa dina posisi orang tegadu wudu tena naun lamun tujuana karna mawa barang lain mawa mushab lain mawa al quran at anapi tiasa orang nyabak quran tegadu wudu ngang qurana nyata disaranganku ilmu tafsir anu dengan catatan isi tafsir na langkung seertini bang tulisan al quran contoh sepertosken tafsir ibn Kathir tafsir jalalen tafsir sawi etakan quran ngang kulantara ayat tafsiran bari tafsir na langkung seertini bang qurana maka etamah tena tena naun kumahalamuntiamah ayat dina dirham dina dinar at anapi dina ali ayat tulisan al al quran maka eta tena naun ya anu dicapu akwakulin minna quran walam yamnau al mudis pi amtiatin aksal minna quran wafidaraimu adanairu wakotiyah watin tena naun cenanya tegadu wudu ngang beren kurang adab tata kerama kurang kesok kesopanan kan sepertosken dina duit lehalma duit arab sok ayat tulisan arabnya kan eta tulisan arab kurang sok dicabak kadang tegaduhun wudu gitunya ngang beren kurang adab tata kerama ada alus nama sok sanajan tafsir oge sayinan ama tetep gaduhut wudu gitunya dimana-mana orang terhadas ceksa palina ulama tena naun asal dengan catatan tafsir na langkung seerti nibang tulisan al quran bahkan budak letik anu cantamis anu tecantiasa wudu dan malum budak letik cantiasa ngelaksanakan wudu nyabak al quran atanapi nyabak papan anu ayat tulisan al quran tena naun lamun tujuan lidarosa nyabak naun al quran ya sedangkan kan budak letik cantiasa wudu berarti ada budak letik tegaduhun hadas tapi tujuan supaya diajar ada murang kali teh diurukan maka tena naun piken sahamah piken budak piken budak letih ayo kurang ku wajib dikanyang waken walaupun ayana ilmu heb ilmu nipas ilmu istihadoh eto urusan sahak istri tapi sebagai pamegat oge wajib nganyawa ke nana sabab pamegat bakal gaduh istri sedangkan hari istri etate tanggung jawab sahak pamegat dina batasan heb ya dina batasan nipas dina batasan dan junuh adus praktek sagalarupina wajib kurang dikumaha diperhatikan ya sabab lamun teamah ku urang ayana ta diperhatikan ketika istri urang tebener huduna tebener adusna tebener ayana ngalaksanaken ayana solatna mangkawayana pamegatna wakal kabagianaona dosana sabab istri itu adalah kewajiban seorang suami karbasta mata kurang kunungan nyawakan bab head terutama anubiasa ayana osok ayana saliru dina bab head nah yata geti head atau isti hado ata napi geti nipas nah yata kudu dikanyaukan kurang mata kurang kudu apa sirkulasi head nah dengan cetetan pokok nama jamanan edman yata kudu dihitung dua puluh opat jaman lamun teamah lewih tina lima belas hari berarti isti hado lamun kalwarna sabada ngajuru berarti etama geti nih nipas tak aduana kurang ketika junuh lamun teamah ngimpi lamun teamah ngimpi maka etak soksana jangkaluar nak ayana cahimani tina ladang ngimpi nah ak tina ladang ngabayang anung ngeres ngeres maka tetap wajib melaksanakan aduh stegesna statusna etak jalmit iya ke ukir juk jok jonuk karto sete maka wajib urang kudu nganyauke nana lamun teamah urang tengah nganyauke maka urang bakal kabagia nauna dosa na gitunya lamun urang antepan kak pamajikan up ke pamajikan urang maka urang kudu nganyauke Al-Quran Memang secara ilmu pikimah Namun ilmu tafsir Tapi secara kesopanan Tetap urang tesayana dawam Wuduh Walaupun ilmu tafsir Nyabak ilmu tafsir Tafsir al-Quran Bahkan lagi ngasakur tafsir Hadis Oke